Halo Sobat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler pada hari ini Selasa 29 Oktober 2024 bersama saya Karis Manengtias di Top 3 News Kompas TV Yuk langsung saja ke berita yang pertama Ada Menteri Maruwar yang berbicara soal konsep tanah dari koruptor dijadikan rumah untuk rakyat di Komisi 5 DPR Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruwar Sirait berbicara soal konsep tanah sitaan yang didapat dari koruptor Dapat dipergunakan untuk membangun perumahan rakyat Tujuannya agar rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah Maruwar Sirait mengaku hal tersebut telah dibahas saat bertemu dengan Jaksa Agung Sinatiyar Burhanuddin Tengah masalah ini selesai Ini harus ada keputusan politik Bagaimana barang-barang sitaan ini Boleh nggak itu kita ambil negara dan kita kembalikan buat rakyat Harganya jadi sangat murah Jadi kita langsung berjalan Untuk berita kedua ada pihak Jessica yang meyakini bahwa rekaman CCTV di restoran Olivier yang selama ini ditampilkan dalam persidangan tidaklah utuh Tim kuasa hukum Jessica Wongso, Sodarme Purba menyebut pihaknya telah menemukan bukti potongan rekaman CCTV yang tidak diperlihatkan dalam persidangan 2017 lalu Pihak Jessica meyakini rekaman CCTV yang diputar di persidangan telah dipotong-potong Pihak Jessica menemukan potongan itu dan dapat membuktikan bahwa ternyata memang benar CCTV ini tidak utuh Maka jelaslah bahwa ternyata bukan hanya rekaman CCTV tersebut diduga telah direkayasa Karena ternyata selama ini ada bagian yang disembunyikan saksi dan nonsangki dan tidak pernah ditampilkan di persidangan Dan ternyata rekaman CCTV yang diputar di persidangan itu sendiri juga diduga telah direkayasa Dan untuk berita yang ketiga ada Mensesnek Prasetyo Hadi yang menegaskan bahwa pemerintah berencana membeli mobil maung buatan PT Pindad Sebagai mobil dinas para menteri dan wamen di Kabinet Merah Putih Menteri Sekretaris Negara membenarkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar semua anggota kabinetnya Menggunakan mobil maung produksi Pindad Prasetyo memastikan pemerintah akan menghitung anggaran yang diperlukan untuk memproduksi mobil ini Rencana pemerintah akan membeli mobil dinas maung produksi PT Pindad Untuk menteri, wamen hingga kepala badan bukan dengan menyewa mobil tersebut Ini adalah beliau ingin semangatnya itu kita harus punya mobil buatan Indonesia sendiri gitu Skemanya langsung semua menteri dan wakil menteri itu langsung diganti semua mas? Tidak dulu tahu kemampuan berproduksinya Totalnya kan juga ada Semua kan belum tentu kita sudah mampu gitu loh pak Total kabinet kan ada Total kabinet kan ada 130 Tapi mas CP berarti beli atau menyewa? Anggarannya iya mas Ya kita beli, kita berinvestasi Nah sahabat Kompas TV itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu? Sampaikan di kolom komentar ya Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini Saya Karis Meningtias pamit undur diri See ya Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa Kami kerahkan upaya terbaik Ketika menyampaikan berita serta informasi Kami tak sekadar menyapa Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia Di Kompas TV Independen, tepercaya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati